Bocah berinisial WS warga desa Klopo Sawit Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang mengalami luka bakar karena dianiaya oleh orang tuanya sudah dilarikan ke rumah sakit. Luka bakar yang membuat punggung bocah malang kini sudah ditangani pihak RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Pemda setempat juga sebelumnya telah berjanji menanggung biaya sepenuhnya perawatan dan pengobatan korban penganiayaan ini. Pihak kepolisian Lumajang tengah memeriksa sejumlah saksi termasuk orang tua korban untuk dimintai keterangan. Kalau kondisinya sekarang sudah baik ketika Teguh hari. Kalau pas hari kemis sore, kemarin dia tertutup sekali. Terus sudah tidak mau bicara, setiap lihat bapaknya dia pasti ketakutan. Tidak mau makan maupun minum. Pengobatan anaknya pada tadi malam teman-teman kita ngorek keterangan katanya disiram air panas. Jadi berbeda dengan pengobatan bapaknya.